Intro Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Dan kali ini Gus Awi akan mereaction video parodi dari film India favoritnya Awi Nah buat para penggemar film India Nih di Youtube channel itu Bukan di Youtube channel ya Di Youtube itu lagi banyak sekali Para kreator-kreator Youtube Yang mereaction, bukan mereaction ya Memparodikan video-video movie musik Untuk lagu-lagu yang terkenal Dan mereka syuting ulang Mereka memperagakan itu seperti Mereka sedang memainkan karakter yang ada di film India tersebut Nah, salah satu yang Awi tahu Untuk para kreator konten Youtube Yang sering memparodikan musik-musik India Itu salah satunya adalah Fatan Malik Dasopan Untuk yang mau tahu channel Youtubenya Ada di sini Sekarang langsung di search aja Dan di subscribe ya Terutama buat kamu yang sudah Hafal banget dengan lagu Atau film-film India Era jaman tahun Era tahun 90-an lah ya Terus juga Era 2000-an juga ada sih Ada yang itu Kita coba mulai untuk mereaction Ini aku udah lihat Jujur aku udah lihat video ini Udah berulang-ulang Dan aku juga udah Mengikuti IG-nya dari Fatan Malik Bener-bener mereka ini latihannya Hampir setiap minggu Setelah proyek ini Diumumkan oleh Fatan Terus mereka juga Si Fatan ini juga Mengundang beberapa talent-talent Yang ada di Medan Ini kebetulan dari Medan ya Fatan Malik ya Untuk ikut serta Siapa yang mau silahkan datang Nanti di briefing Kamu bagian apa-bagian apa Jadi apa-jadi apa Dan waktu itu aku penasaran banget Siapa yang jadi Fikram Siapa yang jadi Ishika Siapa yang jadi Sanjana Samir Siapa yang jadi Karang Nah sekarang sudah Ada hasilnya Kira-kira memuaskan apa tidak Kalau saya sendiri sih Lihat Pertama kali itu cukup puas Nah supaya kalian Lebih Tahun lagi Dan mungkin pengen lihat juga Yuk kita kastikan sama-sama ya Tapi sebelumnya Sebelum subscribe Dari Fatan Malik Subscribe dulu punya Yaawi ya Gus Awi Channel Yuk kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Oke Openingnya Oh happy holy Wah bentar-bentar-bentar Stop-stop-stop Oke Ini di bawah ini ada Video aslinya ya Kalau yang di atas Video parodinya Oke kita coba ulang lagi ya Dari awal ya Ini jadi Mega Mega ini Aswari Array Kita fullscreen aja ya Nah biar tambah mantap Oke Kita mulai lagi Nah ini Ini dia berusaha untuk mencoba So cool Seperti Sahrukan Tapi Jadinya Lucu ya Tapi juga Dia berusaha untuk Look like him Oke Oke Lanjut Oh ini ada di lapangan guys Ternyata Oke Ini kita masuk ke scene nya Oke Sambil kita lihat yang asli ya Nah ini arah Arah kedatangannya Tidak sama Tapi tujuannya sama Ini Meskipun arah berbeda Tapi tujuannya sama ya Nah Oke stop Kita kenalan dulu Sama dua karakter ini Nah ini namanya Kalau gak salah itu Pritaji Siapa ya Kakek Ji mungkin ya Pritaji ini Bisa dibilang Ibu asramanya Si Shika Shika itu Salah satu mulut asrama Di asram perempuan Nah Sekolah ini ada di asrama laki-laki Di sekolah gurukul Yang juga ada asrama laki-laki Mereka ini ceritanya Kalau ini tuh gak tau apa ya Perannya disana Seperti Pedagang atau mungkin Kalau bisa dibilang disini Toko masyarakat Yang ada disitulah Kalau si Pritaji ini juga Karena dia ibu asrama Jadi dia sering Bekali untuk Bergaul dengan masyarakat Untuk pengkarakteran disini Kita lihat Oke Untuk sementara Belum bisa dilihat ya Nah ini mereka Shootingnya ini Pakai Yang dijepetin itu Nah jadi biar Kelihatan slow motion Kita fokus dulu Ke karakter Raji dulu ya Oke Bukannya syirik Tapi Dengan melihat Sifatan seperti ini Mungkin dia merasa Gantengnya Kayak sarukan Tapi it's okay Nice try Oke Kita lupa lihat Susunan dari tempatnya Raj ada di depan Ada disini ya Ini kurang kesana Kurang menjauh Kurang jauh Terus ada Ini kalau dia pakai Kutang doang Berarti dia Sifikram Sifikram Terus yang disini adalah Mana sih Ini 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 karang Berarti ya Aku tahu sih Ini karang Terus si Samir Ya kelihatan Gak lupa Terus Nah Berita J Kita lihat Nah untuk info ya Jadi para pemain Atau para Pemeran di Ini Di Parodi ini Itu rata-rata mereka Adalah penari Ya Yang menjukan juga Buat kalian Selain Siapa Sifatan Malik Sama Siapa ya Pokoknya Beberapa Memang Mereka itu Kerjanya Sebagai Dancer Untuk lagu-lagu India Untuk gerakannya Hampir sama Cuma memang Kurang crowded Tapi ya Dimalumin lah ya Ini kan Sekelas parodi Bukan full Untuk shooting Nah Stop 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 Oh Masukkan dengan Si Isika Sebentar Ini Ini Bapak Ini Bapak Ini Bapak Bapak Dia Berkorban Sama badannya Jadi Hitam Banget Astagfir Waladzim Buat yang Di bawah 17 tahun Jangan dilihat Dan jangan Dicontoh Ya Ini pakaian Kurang bahan Jadi harus Yang tertutup Masuk Angin Ini Juga Bapak Ini Sama Hitam Lebang Oke Kita Lihat Masuk Ke Adegan Wow Sama Kesempatan Itu Bapak Oke Ini Gak Sama Malum Agak Susah Gak Mungkin Ya Actingnya Bapak Fikram Kurang Total Mungkin Jalang Racting Dia Jalang Ada Di depan Kamera Nah Selama Aku Lihat Yang Paling Jagon Itu Ini Si Ishikai Keren Dan Hampir Sama Gerak Naya Emang Kalian Ishikai Yang Pekerja Bidaknya Dengan Tidak Yang Bidak 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 samir dan senjana Oh cakep yang jadi samirnya nah ini eknya mas-mas tadi cuma sekelas itu doang tapi nggak apa-apa ya harusnya dicantumin juga ikinya biar gak sia-sia ini tuh selalu gagal fokus sama penari-penari di belakangnya itu men mereka total banget loh pada mereka juga bukan pemerintah maka gitu ya Wow that's really impression for me because apa ya sekarang itu semuanya beruang mau panas-panasan ini kalau nggak salah ya syutingnya itu dari si pagi banget pagi tuh mereka udah briefing terus sampai mau malam usah ada di adegan grupers tuh mereka udah ayo ayo udah nggak ada waktu udah nggak ada waktu sampai sifatnya udah emosi-emosi banget coba kita ulang disini ya coba lihat ada penari kecil ini nih coba dilihat lingkarin yang kulingkarin ya kita faktis tersekan ekspresinya lucu iya Fatan lain kali itu diikutin terus ya itu dia berbakat itu berhasil mencuri mencuri pandangan dengan saya ya kita lanjut dengan samber dan Sanjana kalau difilmasi samber ini juga lah hasrat khas eh juga siapa gitu ya lupa aku cukup lumayan bikin untuk mengobatinnya jadi apa hafal semua untuk pemerannya kalau Sanjana itu si Kim Sharma Sanjana ini yang ini ya belum liatkan di sini nih nah disini dia karakternya emang manja anak-anak manja dan anak polos gitu lah ya Oh kita nya sama ya tapi cool banget nih orang-orang cowok yang jadi samber si samber yang disini juga cool nah ini mungkin juga di answer nih apa luas banget keren yang cowok di belakang tuh apa ya orbitan semua masuk minimas yang pakai utang itu kelihatan memang basicnya bukan yang besar tuh gila si Sika sama si ibu itu tadi ibu berita aja juga ya lemas banget nah Fatan Malik keren yang namun bro tuh 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 goyang bingung Aduh mbak ya betul fokus itu mbak yang enggak kelihatan kudulnya gitu setelah itu lanjut Oh ini ada ikan kiram jadi karang ini karang ini sayangnya kurus banget ini jadi nah opa tolong sedikit ya ini karena si badannya sih karan ini kurus terus milih anaknya gendut banget men bayangin aduh Fatan Malik minta tolong ya ini kasihan kah berat itu segaran itu coba kita lanjut nah jadi keren cantik-cantiknya ini aku tahu namanya gila ada IG nya cari di IG nya apa di YouTube nya Fatan ada semua disitu keren banget ya di IG ya ya abis statusnya kering terus lu Hai nah Hai luahnya awal kiranya keluar mencengah-cengah stop dulu stop sebentar masuk kita fokus ke kiram dulu ya Hai Oke siap ya Hai Oke Wah gila cantik banget ya Hai beritik jenggiani kalau selama di film memang saya cukup suka sama ceritanya mereka berdua ya cukup terkismen untuk si Karan ini agak berlebihan kalau untuk dancing mencobanya tapi kiranya cantik kita lihat harusnya nanti ini Raja akan datang bersama kemudian cewek-cewek itu dan akan melemparkan serbuk kuning diadaikan parodi ini ada dua orang kelihatan matanya fokus ke mereka dulu ya kita bisa pulang lagi sampai kelihatan sekali lagi ya maaf ya si Vikram belum lagi, kita gak fokus ke sini dulu bentar, fokus ke kira nih kira yang cantik, cantik banget kira gila ini padahal tau di hasilnya mereka gak terkejut ya, jadi mungkin jaraknya jauh, ini mungkin karena keterbasa tanggal 4, jadi mereka akhirnya oke ada satu lagi miss yang disini yang aku lihat kita coba lihat lagi, ada yang kira tadi ya, biar biar adil ya, nilainya oke, kasian aja disini kita fokus ya urutannya sama nah ini, cara berdirinya beda, harusnya sebelah kira itu, Fritaji sebelah sini terus nah ini jadinya akhirnya salah disini kiram kan keluar tradisinya keluar tradisinya sebenarnya hasil hasil bagaimana nanti bisa diperhatikan lagi ya untuk next parodi kalau nanti dia kan jalan dari poncok, kalau jangan dari sebenarnya berita jenis sekolah jenis sekolah jenis mati suki asik banget asik banget jadi mungkin syutingnya nggak kebutuhan atau bagaimana Oke ini masuk ke endingnya itu sekirang keberatan dong sih kira-kira sekarang ya keberatan ya dong si anak itu kebesaran total banget oh mega-mega ini ini tunggu Niki namanya Hai ini dia masih nah bedanya yang serta sama bukannya kebunik tunggu di gini jelas bukan dan sel kita coba lihat lagi geraknya tepung gitu kaku banget ya kalau masih remesan yang serbesar belah bersama lagi ya ada satu hal yang bikin saya gagal fokusin coba lihat cantik sih ini cuman ya sama suaranya tak mirip beda level cantiknya coba lihat ini coba lihat Mbak Mbak yang ini ya Mbak Mbak ini kita udah lihat Mega karena dioget Mbak Mbak ini kayak kayak lagi kayak lagi dogemen yuk kita play ini yang penting masuk ya yang penting masuk ya oke 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 coba kita lihat di spainnya ada kredit datalnya Fatmaidah Suman dan juga Syahrian Khan kameraman yang benar-benar sih oh satu orang dong kameramannya susah ini Fatma Malik, Tangkonyiki, Mega, Wisnu, Fikram, Clarissa, aku udah followin dengan mereka semua dan mereka benar-benar sangat-sangat banget ya bangga kalau hasilnya itu diapresiasi oleh banyak orang dilakoto dilakoto sebagai kiran jadi mereka ini orang-orang Medan yang punya kreatif punya ide cerdas untuk membuat parodi yang sekiranya memang benar-benar mengangkat nama mereka semua hijau kalau saya boleh tahu saya boleh berkomentar karena diantara para pemain-pemain itu memang mereka semuanya mendapatkan keuntungan keuntungan dalam hal ini mungkin bukan secara finansial ya nggak tahu lagi kalau mungkin ada finansialnya juga cuman secara mereka langsung namanya mereka langsung meroket nah berkat video-video dari Fatma Malik ini terutama yang Sony Sony ini ya karena sebenarnya semuanya sama terutama Fatma Malik keren banget keren banget Fatma Malik ya ditunggu pokoknya ditunggu kalau bisa buat yang lebih seru daripada ini jadi jangan apa ya jangan banyak karya terus akhirnya hasilnya flat gitu jadi kalau bisa bikin karya yang sekiranya kita tunggu untuk project Sony Sony itu benar-benar saya sebagai follower Instagramnya dia itu benar-benar mengungguin mengungguin kapan sih kapan sih oh lagi lagi latihan oh minggu depan syuting ada pengumuman minggu depan syuting jam sekian sediakan banget mereka oke kalau menurut aku kasih nilai atau penilaian dari Fatma Malik Dasopang adalah ya 9,5 that's almost perfect but tidak ada kesempurnaan ini kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya oke itu dia reaction saya untuk video dari Fatma Malik Dasopang Sony Sony versi Indonesia untuk yang mau lihat full video dari Fatma Malik silahkan cari aja channel youtube nya Fatma Malik simpan ada disini terus untuk yang mau subscribe video saya masih ada episode 3 dari liburan saya ke Bali yang belum tayang ada yang fokus di 2 juga ada disini sinyalnya eh sinyalnya lagi ada WA soli yang agak fokus untuk linknya ada disini untuk video yang kedua ini di aku rindu aku rindu aku rindu siapa? aku rindu pantai oke sampai ketemu lagi di next reaction berikutnya dan terus jangan lupa subscribe like, komen, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax